Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adabul Walad ma'a Aqaribihi Adab anak laki-laki terhadap kerabatnya Alwaladu al-akilu al-mahbubu Yahtarimu Aqaribahu Mislal jaddi wal jaddi wal ammi wal ammati Seorang anak yang berakal yang dicintai itu selalu menghormati kerabat-kerabatnya Orang-orang terdekat seperti kakek, nenek, paman, bibi dari pihak ayah Dan paman dan bibi dari pihak ibu Dan ia pun mencintai mereka dengan sangat cinta Karena bahwasannya mereka pun mencintainya juga dan mencintai kedua orang tuanya Seorang anak yang berakal yang dicintai Itu juga senang kepada kerabat-kerabatnya selalu Dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah mereka Mengunjungi mereka sesekali waktu Khususnya membesok ketika salah seorang dari mereka sakit Atau melahirkan seorang bayi Atau datang dari perjalanan jauh Ia akan bahagia apabila kerabatnya bahagia Ia pun akan sedih apabila kerabatnya sedih Anak tadi tidak akan buruk adabnya kepada salah seorang dari mereka Karena hal itu dapat membuat Allah murka Dan membuat murka orang tuanya dan kerabatnya juga Yuhibbu alwaladu al-akil aidan Aulada aqaribih Fayalabu ma'ahum Wayas'alu an'hum Ida lam yarohum Wala yastarihu fi waktin nusah Illa idha tanazaha ma'ahum Wayuhibbu ayyusa'idahum Idahtaju ila syai'in Wala yukhasimahum Au yukabdiahum Au yu'abbisa fi wujuhihim Bal yaptasima wa yafroha Ida so'dafahum Seorang anak yang berakal juga akan mencintai anak-anak dari kerabat mereka Serta suka bermain bersama mereka Dan menanyakan mereka apabila ia tidak melihat mereka Ia tidak beristirahat di waktu tamasya Kecuali ia bertamasa bersama mereka Dan ia suka menolong apabila mereka membutuhkan sesuatu Dan tidak bertengkar dengan mereka Dan tidak menyakiti mereka Ia pun juga tidak memasang muka masam terhadap mereka Akan tetapi ia akan tersenyum dan senang apabila menjumpai mereka Dan berbicara dengan mereka dengan perkataan yang indah Seorang anak yang berbuat baik kepada kerabatnya akan hidup dalam keadaan nyaman Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak rizkinya dan diperpanjang umurnya Mustafa dan kerabatnya yang bernama Yahya Mustafa adalah anak orang kaya Akan tetapi ia seorang yang rendah hati serta berhadap Ia tidak sombong kepada siapapun Dan ia suka menolong orang-orang yang memiliki hajat Terutama apabila mereka itu kerabatnya Pada suatu hari Mustafa melihat kerabatnya Yahya Ia merupakan anak pamannya Ia Yahya mengenakan pakaian yang sobek-sobek Sehingga hati Mustafa menjadi sedih Kemudian ia pergi bergegas ke rumahnya Dan mengambil pakaian baru Untuk diberikan kepada Yahya Kemudian ia menyerahkannya ke tangan Yahya Secara seraya berkata Silahkan wahai anak pamanku yang tercinta Kumohon terimalah hadiah dariku ini Kemudian ia menerimanya dan matanya penuh dengan air mata Karena bahagia dan gembira Kemudian ia berterima kasih atas kebaikannya Ketika orang tua Mustafa mengetahui kisah tersebut Ia menjadi sangat bahagia Atas pertolongan Mustafa kepada kerabatnya Dan orang tuanya memuji Mustafa atas akhlaknya yang baik Adab seorang anak kepada pembantunya Pembantumu adalah orang yang sibuk di rumahmu Ia merapikan perkakas rumah Membersihkan halamannya Menyapu lantainya juga Ayahmu juga menyuruhnya dalam urusan hajat keperluannya Begitu juga pembantu perempuanmu Ia sering memasak makananmu Mencuci pakaianmu Membantu ibumu dalam kesubukannya Ia pun pergi ke pasar setiap hari Faya jibu alaika antas ta'amila al-akhlaqa al-asanah Ma'al-khadim wal-khadimah Fa'idha amarta ahadahumabishayin Fa'kallimhu bikalamin latifin Walatukzihi au tatakabbar alayhi Wa'idha ghalita walatanhar Bal nabihu ala ghalatihi birifkin Wasamihhu Wa'idha ghalita fakul al-hakikah Walatansub al-ghalata ilal-khadim Maka wajib bagimu menggunakan akhlak yang baik Kepada pembantu laki-laki maupun perempuan Apabila engkau memerintah salah satu dari keduanya Akan sesuatu Maka berbicaralah dengan perkataan yang lembut Jangan menyakitinya atau engkau sombong terhadapnya Apabila ia melakukan kesalahan Maka jangan engkau membentaknya Akan tetapi ingatkanlah ia atas kesalahannya dengan lemah lembut Dan maafkanlah dia Dan apabila engkau yang bersalah Maka katakanlah kebenaran Artinya jangan berdusta Jangan kau nisbatkan sandarkan kesalahanmu Kepada pembantumu Wa idha da'autahu falam yuhibka Falam yujibka halan Falataghudam alaihi liannahu Rubbama lam yasmak sawta Wakadhalika idha amartahu bishayin Faabto'a Falatakjal fi'in itabih Farubbama huwa ma'zurun Engkau terburu-buru untuk menghukumnya Karena terkadang ia dalam kondisi Berhati-hatilah dari memukulnya atau mencelanya Atau jangan sampai engkau meludahi wajahnya Sebab tidak ada yang berlaku seperti itu Melainkan anak-anak yang buruk akhlaknya Yang dibenci oleh seluruh manusia Janganlah engkau duduk bersama pembantumu Jangan pula berbicara kepadanya Kecuali sekedar keperluan Jangan pula bercanda bersamanya Agar ia tidak terlalu berani Atau tidak sopan kepadamu Atau janganlah engkau mendengarkan perkataan Yang tidak layak darinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh